Intro Hari ini Saya akan menyampaikan kesaksian saya Bagaimana saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya Nama saya Brian Jordi Adrianto Iba Umur sekarang 19 tahun Saya berasal dari Sulawesi Tengah Sebelum saya bertobat Pada saat itu saya masih Dibilang masih anak-anak Umur 6 sampai 11 tahun Saya lahir dari keluarga Muslim Dan saya tidak percaya sama sekali dengan Yesus Saya juga sama sekali tidak pernah terpanggil menjadi hamba Tuhan atau seorang pendeta Dan ketika itu Tuhan memanggil saya dengan cara yang unik Sangat unik sekali Dulu ibu saya seorang Kristiani juga Tapi karena kekayaan yang dimiliki oleh ayah saya Ibu saya berani menjual Yesus Dia menikah dengan ayah saya Sehingga dia menjual imannya Saya tidak tahu apa yang dipikirkan oleh ibu saya pada saat itu Ayah dan ibu saya sering bertengkar pada tahun 2007 2006 Dan seterusnya Saya sudah lupa tahun berapa itu Pokoknya 2006 atau 2007 Sering bertengkar Mereka sering menggunakan benak tajam Kejar-kejaran Lari-larian kemana aja Pada saat itu saya Sangat sedih sekali melihat kondisi dari keluarga saya Saya menangis Saya berdoa kepada Tuhan Kok keluarga saya jadi begini sih Dimana keadilan Tuhan gitu Dan pada saat itu Sering berjalannya waktu Saya mendapatkan Sebuah ilham Dan sebuah panggilan yang berasal dari Allah sendiri Dan dimana saya memiliki sebuah pengertian Yang saya kenal Allah saya itu adalah zat Tidak berbentuk Tidak memwakili apapun Apapun itu Ketika saya sembayang Menyembah Tuhan Ada salah satu perkataan Yang saya sering ucapkan Yang agama saya Anjurkan yaitu apa Tunjukkanlah kami Jalan kebenaran Tunjukkanlah kami Jalan kebenaran Saya sudah mempercayai Tuhan Saya mempercayai Allah Yang katanya saya mempercayai Allah Pasti masuk surga Tapi kok kenapa selalu ada kata Tunjukkanlah kami Jalan kebenaran Itu menunjukkan bahwa Kepastian masuk surga Tidak pasti Tapi saya Saya mengerti Bahwa semua agama Mengajarkan kebaikan Iya Mengajarkan kebaikan Tetapi beda dengan Kekristianan yang saya dapat Pada saat itu saya Membaca Alkitab Kenapa saya bilang Membaca Alkitab Pada saat saya Saya memeranikan diri Saya membaca Alkitab Padahal sendiri saya Bukan orang Kristiani Di kitab saya sebelumnya Itu menganjurkan Untuk membaca Alkitab Kalau tidak percaya Coba cek sendiri Di kitabnya Yang sebelumnya Cek sendiri Itu berada di Ali Imran Ayat 45 Disitu dikatakan Ya Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Taurat Dan Injil Dan di dalam Injil itu Ada cahaya dan kebenaran Bagi orang-orang bertakwa Makanya saya memeranikan diri Untuk membaca Alkitab Saya baca Alkitab Dari kejadian Mungkin saya lampang-lampang Pada saat itu Dan saya mendapat Satu ayat Yang itu di Injil Yohanes Ayat 1 Mula dikatakan disini Pada mulanya adalah Firman Firman itu Bersama-sama dengan Allah Dan Allah itu adalah Firman itu sendiri Dan di ayat 3 Disini dikatakan Segala sesuatu Dijadikan oleh dia Tanpa dia Tidak ada sesuatu pun yang jadi Nah saya mulai berpikir Firman Siapa Firman itu Siapa kalimat itu Siapa perkataan itu Saya baca di Alimran Ayat 45 Disitu yang dikatakan Firman itu sendiri Adalah Isya Almasih Saya mulai penasaran Siapa Isya Almasih ini Karena di Al-Maida Di Al-Maida 46 Dianjurkan untuk Membaca Alkitab Membaca Injil Karena dalam Injil Ada petunjuk Cahaya dan kebenaran Dan disitu Saya mulai Beberapa tahun Saya mulai Untuk mencari Kebenaran itu Siapa Firman Siapa Isya Almasih itu Saya cari Saya baca semua Dan saya mendapat Siapa Isya Almasih itu Adalah Yesus Kristus itu sendiri Putra Maryam Kali di Alimran Ayat 45 Dikatakan bahwa disitu Firman Kalimatullah Perkataan Allah Yang sudah ada Sejak awal Yaitu Isya Almasih itu sendiri Yesus Kristus Sebelum dia jadi Sebelum segala sesuatu jadi Sesuatu pun Dia sudah ada Sebelum segala sesuatu jadi Dan makanya itu saya Saya cari Selama 8 tahun Saya benar-benar gak main-main Ketika saya membandingkan Kedua kitab ini Karena saya Pada saat ini saya percaya Bahwa Alkitab itu adalah Firman Allah Nemun, wamin, ya, dan amin Karena di luar Alkitab Bukan Firman Allah Ketika saya baca Di Yohanes 8 Ayat 58 Di sini Kata Yesus kepada mereka Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Sebelum Abraham jadi Aku telah ada Sebelum Abraham jadi Dia telah ada Segala sesuatu Diciptakan oleh dia Firman Allah Saya mulai berpikir Di sini Kok bisa gitu Bahwa yang Dikatakan bahwa orang Kristian itu Menuhankan manusia Tuhankan manusia Kenapa bisa manusia Jadi Tuhan Apakah itu bukan berhala Saya bilang bukan Tanpa kita Menuhankan Yesus Yesus sudah Tuhan Dari awal Tanpa dia menjadi manusia Dia sudah Tuhan Dari awal Karena dia adalah Ala itu sendiri Firman Allah Jadi pas Pas saya mengerti Apa itu Kekristianan Siapa Isa Almasi itu Siapa Yesus Kristus itu Pikiran saya Mulai terbuka Tapi pada saat itu Saya belum Enggak kepikiran Bahwa saya akan Menjadi hamba Tuhan Selama Seling waktu itu Berjalan Berjalan Ketika saya Bertobat Sesungguhnya Itu pada saat Saya SMP Saya menerima Yesus Saya banyak Memberitakan Yesus Siapa Yesus Siapa firman Allah itu sendiri Karena Allah yang Kita pahami Sekarang Adalah Allah yang Sebenarnya Allah tanpa Firman itu Kosong Jadi Kalau mau bilang Allah itu bukan Firman Itu dia bukan Apa-apa Karena Allah Menciptakan Segala sesuatu Dengan firman Yang dikatakan Di Di Agama saya sebelumnya Allah menciptakan Segala sesuatu Itu menggunakan Kum Fayakum Yang berarti Dengan perkataannya Jadilah terang Jadi Jadilah ini Jadi ini Gitu lah Jadi setiap orang Setiap orang Yang percaya Akan firman Allah Itu sudah mempercayai Allah itu sendiri Karena Ketika saya Bertobat Saya gak pernah Main-main gitu Mau cari Tuhan Mau cari Kebenaran Saya menyelidiki Setiap kitab Saya gak pernah Main-main Satu persen pun Saya cari Karena Satu hal yang Paling saya takutkan Itu adalah Masuk neraka Karena bicara Dengan masuk neraka Itu adalah Abadi Jadi kalau Engkau masuk neraka Engkau mau minta Ampun di neraka pun Itu gak akan diampuni Makanya Paling takut itu Saya masuk neraka Gitu lah Semua agama Mengajarkan Kebaikan Tetapi Belum tentu Semua agama Mengajarkan Kebenaran Gitu Agama Mengajarkan Kebaikan Tapi belum tentu Mengajarkan Kebenaran Gitu Jadi disini Saya mengerti Bahwa Kekristianan Itu bukan Mengajarkan Untuk menjadi Hidup yang baik Tetapi Menjadi hidup yang benar Hidup yang baik Tetapi tidak Menjadi hidup yang benar Itu sama saja Dengan omong kosong Kita hidup Perbuat baik Melakukan Amal ibadah Melakukan Sedekah Apapun itu Tapi hidup kita Tidak benar Di hadapan Tuhan Itu kosong Jadi saya belajar Bahwa disini Kehidupan benar Itu lebih penting Daripada kehidupan yang baik Karena dalam Kekristianan Kita diselamatkan Bukan karena Perbuatan baik kita Bukan karena Amal ibadah kita Tapi kita diselamatkan Karena Kasih karunia Makanya saya menerima Yesus Karena saya sadar Diri saya yang tidak Sempurna Mungkin ada dosa Yang tidak saya Sengaja lakukan Ili hati Pikiran apapun Yang melenceng Dari firman Tuhan Itu sudah dosa Walaupun kita Tidak sengaja Makanya saya sadar Satu dosa pun Yang kita buat Dosa kecil Maupun dosa besar Itu sama saja Di mata Tuhan Makanya saya takut Ketika saya baca Di Titus 3 Ayat 5 Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan Kita Bukan karena Perbuatan baik Yang telah kita lakukan Tetapi karena Rahmatnya Oleh permandian Kelahiran kembali Dan oleh Pembaruan yang dikerjakan Oleh roh kudus Segala sesuatu Kita diselamatkan Bukan karena Perbuatan baik Kita mau usaha Mau mengusaha Keselamatan kita Kita mau memanjat Untuk masuk surga Tuhan tidak bisa disogok Dengan perbuatan Amal baik kita Gitu loh Saya bilang Tuhan Saya mau masuk surga Saya berbuat baiklah Saya sembayanglah Saya mau Bersedetah Oh tidak bisa Tidak bisa Ajaran kekirisanan Bukan seperti itu Keselamatan itu Diperoleh Karena kesitarunia Tuhan tidak bisa disogok Karena Allah orang Kristen Itu tidak bisa disogok Lo mau sokok Dengan perbuatan baik Lo mau sokok Dengan amal ibadah Itu tidak bisa Keselamatan terjadi Ketika lo mengaku Yesus Sebagai Tuhan Dan juru selamat Karena Kalau engkau Tidak mengaku Yesus Sebagai Tuhan Dan juru selamat Engkau tidak selamat Karena peribadi Allah Itu dalam Yesus Kalau engkau Engkau tidak mengaku Yesus Engkau menyembah Allah yang salah Pemikiranmu Terhadap Allah Pemahamanmu Terhadap Allah Melenceng ke kiri Melenceng ke kanan Bukan Allah yang lurus Gitu Makanya saya sadar Bahwa diri saya Tidak sempurna Diri saya Engkak Engkak bisa dibilang Suci Engkak bisa dibilang Kudus Makanya saya sadar Karena saya sadar Saya menerima Yesus Bukan karena perbuatan saya Bukan karena amal Ibadah saya Melainkan Anugerah Tuhan Oleh darah Yesus Saya ditebus Bukan oleh perbuatan saya Saya ditebus Karena usaha manusia Tidak Tidak menghasilkan apapun Kita manusia Kita gak bisa Menebus dosa Dosa kita Kita gak bisa tebus sendiri Tuhan gak bisa disobok Makanya itu Melalui Yesus Melalui penebusan Dosa apa yang kau lakukan Apapun itu dosa itu Udah diselesaikan sama Yesus Bukan berarti ketika kita Apa Bukan berarti ketika kita Menerima Yesus Kita seenak saja Berbuat dosa Enggak Perbuatan baik dilakukan Ketika Kamu telah diselamatkan Ketika kamu telah diselamatkan Sebagai ucapan Pembuktian Makanya ada buah-buah roh Pembuktian Ketika kamu sudah diselamatkan Itu perbuatan baik Itu pembuktiannya Berjalannya waktu Saya belajar tentang firman Tuhan Bahwa saya percaya Alkitab adalah Firman Allah Niemun wamin Ya dan amin Mungkin Apa yang saya alami dulu Ibu saya juga gak jelas pada saat itu Tapi Alhamdulillah lah Puji Tuhan Bahwa ibu saya sudah Menerima Yesus dengan sungguh-sungguh Gitu Apapun yang saya lakukan dulu Apapun Kehancuran keluarga saya Saya bersyukur Kalau misalnya Tuhan tidak Tidak menegur saya Melalui masalah itu Pasti saya gak akan selamat pada saat ini Saya berdiri karena Saya berdiri disini Karena pencobaan itu Karena segala sesuatu yang dilakukan Tuhan Karena segala sesuatu yang Tuhan lakukan Itu baik apa adanya Jadi apapun engkau Ketika keluar kamu jatuh Keluar kamu ketindas Itu bukan berarti Tuhan gak sayang Ada sesuatu Dibalik semua itu Sesuatu dibalik semua pencobaan itu Ada rahasia Tuhan dibalik itu Kita diproses Di uji Biar kita tahan banting gitu Tahan banting Sebelum saya menerima Yesus Bahwa kitab saya menjelaskan Bahwa Alah itu gak punya anak Yes saya terima itu Bahwa Alah gak punya anak sama sekali Benar Dan Pada saat sebelum saya bertobat Sebelum saya menyerik Kristen Kita gak disebut anak-anak Tapi hamba Apa itu hamba Hamba itu budak Kita hanya sebatas budak Yang kita lakukan adalah Apa perbuatan dan amal ibadah yang baik Apapun yang baik di mata Tuhan Kita harus lakukan Tapi belum tentu menjamin keselamatan Ya Belum menjamin Keselamatan Makanya kita disebut Hamba Atau berarti Budak Ketika saya baca Alkitab Di Yohanes Di Injil Yohanes Mengatakan Ketika kita menerima Yesus Kita diberikan kuasa Menjadi Anak-anak Tuhan Menjadi anak-anak Allah Saya mulai berpikir Bagaimana mungkin Seorang Bapak Tidak mengasih anaknya Dan bagaimana mungkin Seorang anak Tidak mengasih Bapaknya Tapi Belum tentu Seorang Tuhan Mengasih budaknya Bisa saja Seorang Tuhan Menjual budaknya Dan makanya Saya lebih memilih Kristen Karena saya diangkat Menjadi Anak Saya gak mau Kalau saya cuma menjadi hamba Saya mau Kalau saya Menjadi anak Karena ketika Saya menjadi anak Saya mempunyai hubungan Intim Hubungan yang lebih dekat Lagi bersama dengan Bapak saya Yaitu Yesus Kristus Yaitu Allah itu sendiri Karena pasti Jamin 100% Bapak mengasih anak Dan anak Pasti mengasih Bapaknya Itu gak bisa dihindari Dalam kesaksian saya Berjalan seirinya waktu Jatuh bangun hidup saya Mungkin Pada saat ini Saya singkat Kesaksian saya Saya sangat singkat sekali Karena Kalau mau dibicarakan panjang Buku pun Menulis kesaksian saya Itu tidak cukup Gitu Jadi Berjalannya waktu Serinya waktu Berjalan SMP SMA Pada saat SMA itu Pertama kali saya bertobat Sungguh-sungguh menerima Yesus Saya berhenti untuk Saya berhenti untuk Membanding-bandingkan kitab Karena final dari kebenaran Itu alkitab itu sendiri Final dari kebenaran Alkitab tidak bisa Didebatkan Karena ini final Dari kebenaran Sesungguhnya Firman Allah itu final Jadi saya mempercayai Bahwa alkitab itu Firman Allah Dari apa yang saya baca Apa yang saya renungkan Kualitas alkitab Itu teruji Maupun itu tentang Kesaksian Maupun itu tentang Pencobaan Semuanya ada di alkitab Gitu Saya menangis ketika saya melihat Pertobatan Ayub Yang begitu Yang ceritanya Ayub adalah Orang yang soleh Orang yang takut akan Tuhan Tapi bagaimana Tuhan Tetap memberikan dia pencobaan Gitu Mungkin pencobaan itu Dah bisa dibilang lah Tuhan Bukan Tuhan yang melakukan pencobaan itu Tetapi Tuhan mengizinkan Pencobaan itu Masuk dalam hidupnya Ayub Gitu Tuhan mengizinkan Bukan berarti Tuhan gak sayang Tuhan mengizinkan Biar kita Tahan uji Gitu Maupun itu agama Kristen Maupun itu agama Islam Maupun itu agama Buddha Maupun itu agama Hindu Atei sekalipun Itu sudah ada Jalan ceritanya Masing-masing Yang dibagikan oleh Tuhan Makanya Tuhan disebut Adil Rejeki orang Islam Rejeki orang Kristen Rejeki orang Buddha Itu sudah dibagi-bagi Tapi soal keselamatan beda Ketika kita di dunia ini Semua orang itu Dibagi rata Adil Makanya ada Bisa dibilang Ada orang Kristen yang gak sukses Ada orang Kristen yang sukses Begitupun juga dibilang Ada orang Buddha yang sukses Ada orang Buddha yang gak sukses Ada yang miskin Ada yang kaya Ketika kita di dunia ini Di mata Tuhan Semua kita sama Agama apapun itu Detail apapun kita itu sama Makanya Tuhan disebut Tuhan yang adil Ada yang kaya Ada yang miskin Makanya coba pikir Misalnya Semua orang di dunia ini Kaya Dibilang gak ada pengusaha Kaki lima Gak ada pengusaha Yang di toko-toko Nah terus kebutuhan Yang kita miliki Misalnya tukang padik Tukang apalah Kita mau membutuhkan Kepada siapa gitu Kita gak perlu Pekerja lagi Yang ada Sisa apa Sisa uang Sisa uang gitu Kita full dengan Kekayaan kita Tapi udah gak ada lagi Orang yang Misalnya gimana ya Bisa dibilang lah Tukang padi Tukang Tukang kebun lah Udah gak ada Karena semua orang udah kaya Udah gak butuh itu lagi Gimana kita mau hidup Makanya Tuhan membagi-bagi Ada yang kaya Ada yang miskin Ada yang bisa main gitar Ada yang bisa main drum Ada yang bisa nyanyi Ada yang bisa main keyboard Makanya Tuhan bagi-bagi gitu Makanya Tuhan adil Tetapi ketika kita mati Keselamatan Itu beda Orang mati Ketika dia sudah menerima Yesus Sebagai Tuhan Juru selamat Saya yakin Jamin 100% Orang itu tidak akan dikecewakan Tapi ketika seseorang Yang belum menerima Dan bisa dibilang belum LB Saya yakin dia akan menyesalis Segala sesuatu apapun itu Dalam hidupnya Sekalipun Walaupun dia berbuat baik Walaupun dia melakukan Apapun Amal pun itu Tapi ketika dia tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Itu sia-sia Semua kosong Orang ateis pun bisa berbuat baik Bukun pun bisa berbuat baik Siapapun bisa berbuat baik Gitu Tetapi yang beda Ketika kau menerima Yesus Ketika kau menerima Yesus Saya yakin 100% akan selamat Berjalannya waktu Serinya waktu Saya melihat Melihat KKR dari Pendeta Gilbert Hati saya tergerak Untuk Pada mulanya saya masuk Di Sekolah Kependetaan Di STGGI Sekolah Teologi Saya sebenarnya hanya iseng-iseng Masuk gitu Ingin tahu apa sih Isi Alkitab itu Saya tidak punya kelebihan Saya tidak bisa main gitar Saya tidak bisa main piano Apapun itu Saya tidak bisa Makanya Pilihan Jalan terakhir saya Untuk menjadi Seorang Pendeta Karena saya tidak mempunyai Kelebihan apapun Saya masuk saja iseng Ah Biar ajalah Sekali-sekali juga Masuk Biar saya bisa belajar Firman Tuhan Habis itu saya keluar Gitu Tetapi ketika saya masuk Di STT Panggilan Tuhan itu Sangat kuat Terhadap saya Seakan-akan Tuhan bilang Saya akan menjadi Seorang penginjil Gitu Saya tidak Sampai sekarang pun Saya tidak mau jadi pendeta Saya bahkan tidak mau Saya tidak mau jadi pendeta Saya lebih suka Dibilang menjadi seorang penginjil Karena kerinduan saya Biar semua orang itu selamat Biar semua orang itu Mendengar kabar baik itu Siapa yang disebut Isya Al-Masilah Siapa yang disebut Firman Allah Gitu Siapa yang disebut Anak itu sendiri Gitu Biar orang bisa mengenal Melalui Yesus Orang dapat mengenal Allah Karena kalau Mereka tidak mengenal Yesus Mereka sama sekali Tidak mengenal Allah Yang mereka kenal adalah Namanya saja gitu Dia adalah sebuah zat Yang tidak berbentuk Yang tidak akan pernah Turun ke bumi Yang tidak akan pernah Bertemu dengan manusia Yang sama sekali Tidak akan Bersosialisasi dengan manusia Hanya itu mereka tahu Tapi ketika mereka Terima Yesus Apapun agamanya Karena saya berani Jamin Agama tidak Menjamin keselamatan Karena Tuhan Tidak pernah Menciptakan agama Saya berani jamin itu Tuhan tidak pernah Menciptakan agama Walaupun kau agama Apapun agama itu Tetapi Jika kamu menerima Yesus Pasti selamat Saya jamin Apapun agama itu Apapun titilmu Apapun statusmu Ketika kamu menerima Yesus Tapi dengan hati yang sungguh-sungguh Bukan karena kamu mengejar Yang baiknya saja dari Yesus Oh saya menerima Yesus Agar saya diselamatkan Saya terima saja Bukan itu Ketika kamu menerima Yesus Kamu ada pembuktian Buktinya apa ketika kamu menerima Yesus Perbuatan baik Yang biasa disebut Buah-buah roh Ketika kamu terima Yesus Perilakumu berbeda Perilakumu dengan hidupmu yang lama itu berbeda Kamu menjadi manusia baru Saling mengasihi Saling menguatkan Saling mengingatkan Tegur-menegur Bilang ke semua orang Kamu jangan begini Kamu jangan begini Semua itu kamu lakukan untuk Yesus Bukan untuk dirimu sendiri Karena biarlah kita semakin rendah Tetapi dia semakin tinggi Gitu Pada saat sampai sekarang pun Saya Mulai berpikir Bahwa hidup saya itu Berada di bawah otoritas Tuhan Saya melakukan segala sesuatu Karena Yesus Kristus Mungkin saya Tidak banyak bercerita lagi Buku pun Kalau saya mau menceritakan Keseksianku itu Sangat panjang sekali Bahkan menyangkut dengan kebenaran Dari bagaimana alam Memperkenalkan dirinya Bukan hanya dalam alkitab Alam bisa memakai kitab apapun Untuk bersaksi Maupun itu kitab weda Tuhan bisa pakai untuk menyatakan dirinya Maupun itu melalui ilmu pengetahuan Tuhan bisa menyatakan dirinya Melalui itu semua Karena segala sesuatu Dosa Pengetahuan Keyakinan Agama apapun Dosa-dosa apapun Yang dimiliki manusia Itu tidak menghalangi Kekuasaan Tuhan Dosa tidak bisa menghalangi kita Dengan Tuhan Karena kita Kita diselamatkan Bukan karena perbuatan baik Melainkan karena anugerah Jadi saudara-saudara Pada saat ini Saya mau mengingatkan Ketika kamu menerima Yesus Bukan berarti Kamu telah Memperberhalakan sesuatu Mempertuhankan segala sesuatu Enggak Sebelum Yesus datang ke dunia Sebelum Yesus turun ke dunia ini Dia sudah Tuhan Dari awal Kita bukan mempertuhankan manusia Kita mempertuhankan Yang memang sudah Tuhan Dari awal Gitu Kalau banyak orang bilang Orang Kristen mempertuhankan manusia Enggak Enggak sama sekali Enggak sama sekali Karena sebelum Tuhan lahir Menjadi jasmani Menjadi daging Seperti kita Dia sudah Tuhan Dari awal Karena itu Dia disebut Hakim Dia yang akan datang Dari Dia akan datang Di zaman akhir nanti Akhir zaman nanti Dia akan menghakimi semua Semua kita yang hidup Karena diajaran Sebelumnya saya Saya diajarkan Tidak ada Hakim Selain Allah itu sendiri Satu-satunya Hakim Yaitu hanya Allah sendiri Nah Pertanyaan saya Siapa itu Hakim yang akan datang ke akhir itu Kalau bukan Yesus itu sendiri Karena tidak mungkin Seorang manusia Menghakimi manusia Karena manusia Tidak ada yang sempurna Benar gak? Benar Manusia tidak ada yang sempurna Karena itu Yesus sebagai Tuhan itu sendiri Karena dia Tuhan Dia itu sempurna Dia datang Makanya Tuhan Menghakimi manusia Bukan Gak ada namanya Manusia menghakimi manusia Gak ada Yang ada Tuhan Menghakimi manusia Ketika saya mengerti Tentang kebenaran Firman Tuhan Saya ingin membagikan Kepada seluruh dunia Bukan berarti Saya Membenci Manusia yang Di luar Kristen Enggak Ajaran kekristenan Mengajarkan Bahwa kita Mengasihi semua Walaupun itu musuh kita Maupun itu beda agama Maupun itu Beda pemikiran Maupun itu Berbeda ideologi Kita harus Mengasihi mereka Karena itu Ajaran Kristen adalah Mengasihi Karena segala sesuatu Iman Pengharapan Dan kasih Dan yang dari tiga itu Yang kekal Ialah kasih Iman Pengharapan Dan kasih Dan yang terutama Itulah kasih Itu ajaran Alkitab Iman Tanpa kasih Itu namanya apa? Gak ada apa-apanya itu Pengharapan Tapi tanpa kasih Itu juga bukan apa-apa Makanya kasih itu Dibutuhkan dalam kekristenan Ketika berjalannya waktu Seiringnya waktu Saya ingin Bawa apa yang saya alami Pencobaan apapun itu Keluarga saya Begitu hancur Saya mau bilang kepada Saudara-saudara Jangan putus asa Ada saatnya Dimana Tuhan Mengangkat kalian Karena waktu Tuhan itu Indah pada waktunya Ketika engkau Ditindas Ketika engkau Dilecehkan Ketika engkau Dicacimaki Ketika engkau Diinjak Injak Dan dihina Jangan putus asa Bangkit Bangkit Berharap Kepada Tuhan Minta Pertolongan Kepada Yesus Jika engkau Meminta Segala sesuatu Dalam nama Yesus Pasti Allah Akan mengabulkannya Begitu Dalam nama Yesus Saya jamin 100% Jika Allah Meminta Dalam nama Yesus Allah pasti Akan mengabulkannya Saya jamin 100% Karena dalam Pengharapan Iman kekristenan Pengharapan Kita itu Hanya di dalam Yesus Karena inti Utama Dari kekristenan Sentral Yang utama Dari kekristenan Hanya Yesus Jika berjalannya Waktu Saya ditindas Apapun itu Saya juga orangnya Bisa dibilang Goblok lah Gak tau apa-apa lah Dalam sekolah saya Tetapi kok Tuhan Bisa memakai saya Gitu Tetapi kok Tuhan Bisa menarik saya Saya orang pendosa Melawan orang tua lah Mencurilah Mabuk-mabukan lah Apapun itu Sudah saya pernah lakukan Dosa apa yang saya Gak pernah lakukan Tetapi kok Tuhan Tetap memilih saya Terkadang kita berpikir gitu Hidup saya ancur kok Iblis terus menindas Ah Engkau sudah Dari pendosa yang besar Engkau gak mungkin Diselamatkan Gak usahlah Kau berharap gitu Iblis terus menindas Jangan biarkan Iblis menindasmu Engkau bangkit Usahakan dirimu Agar tetap Berjuang dalam keselamatanmu Hidup suci Hidup kudus Perjuangkan Gitu Perjuangkan Walaupun engkau tetap jatuh Tetap bangkit Berharap kepada Yesus Berharap kepada Yesus Terus berharap kepada Yesus Ketika engkau jatuh Terus berharap Jangan ada intentinya Terkadang saya berpikir Kok Tuhan lebih banyak Memakai orang yang rusak Kenapa gak orang yang Alim Kenapa gak orang yang kudus Terkadang Tuhan memakai orang yang rusak Karena menurut Tuhan Di mata Tuhan Orang yang rusak itu Sempurna bagi Tuhan Karena ketika kita rusak Kita menuju Misalnya Saya memiliki suatu Suatu perumpamaan Yaitu ada jalan sebelah kiri Dan sebelah kanan Jalan sebelah kiri Itu jalan yang salah Sedangkan jalan sebelah kanan Itu jalan yang benar Kau orang yang rusak Tuhan bilang Kau pergilah ke jalan sebelah kanan Enggak Saya gak mau Saya pergi ke jalan sebelah kiri Saya pergi Saya melawan Tuhan Tapi ketika saya pergi Ke jalan yang sebelah kiri Tuhan gak pernah meninggalkan kita Tuhan terus Berada Berserta kita Karena dalam Alkitab Mengatakan Tuhan tetap menyertai kita Dalam keadaan apapun itu Kita pergi ke sebelah kiri Ketika kita pergi ke sebelah kiri Jalannya mentok Udah gak ada lagi Saya menyesal kepada Tuhan Gitu Aduh Tuhan saya menyesal Pergi ke sebelah kiri Mendingan saya gak Mendingan saya gak pergi Ke jalan sebelah kiri Saya lebih Lebih baik dulu Saya pilih Pergi ke jalan sebelah kanan Saya menangis Saya balik Kau ke sebelah kiri Pergilah di sebelah sini Pergilah di sebelah sana Karena di sebelah sana Ada jalan yang lebih Penuh pengharapan Pergilah ke jalan sebelah kanan sana Gak usah lah Kau pergi ke sini Balik 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 Memberitahukan kepada orang lain Eh kau gak usah minum jus strawberry Karena jus strawberry itu gak enak Jadi gitu Tuhan memakai orang yang rusak Bukan berarti Tuhan memakai dosa Enggak Tuhan memakai pengalaman hidup kita Agar pengalaman hidup kita Bisa diberitakan kepada orang lain Agar perilaku orang lain itu bisa Bisa menjadi lebih baik Tidak menjadi seperti saya gitu Contohnya Paulus Dia adalah orang Dia pembunuh Sebelum dia menjadi Paulus Namanya itu adalah Saulus Dia lah Orang Dia adalah seorang pembunuh Kenapa Tuhan bisa pakai Karena itu yang saya bilang tadi Orang yang rusak Itu berharga di mata Tuhan Satu domba yang hilang Itu berharga bagi Tuhan Alkitab yang mengatakan Ketika satu domba itu hilang Dari seratus domba Ketika ada satu domba yang hilang Tinggal 99 domba Dan satu domba yang hilang Tuhan meninggalkan 99 domba ini Dan dia pergi mencari Satu domba yang hilang itu Begitupun juga dengan Yesus Itu perumpaman Yesus datang ke dunia ini Bukan mencari orang yang kudus Bukan mencari orang yang suci Tapi dia cari orang yang rusak Dia mencari orang yang rusak Karena orang yang rusak Itu berharga di mata Tuhan Jadi disitu saya mulai berpikir Benar juga gitu Bahwa segala hikmat Tuhan Bisa dibilang wisdom Tuhan Kita gak bisa pahami secara keseluruhan Ada satu pemikiran Tuhan Yang memang gak bisa kita pahami Karena kalau Tuhan kita pahami Berarti dia bukan Tuhan Karena saking gak terbatasnya Pemikiran Tuhan Kita gak bisa pahami pemikiran Tuhan Karena pemikiran Tuhan itu gak terbatas Pikiran kita gak sampai Gitu Ketika saya sudah bertobat Menjadi hidup baru Saya memberanikan diri Diri saya Untuk membuat komitmen Bahwa saya Akan menjadi seorang penginjil Saya gak main-main Untuk belajar Alkitab Dan saya juga Sangat memahami Kitab yang sebelumnya Di agama saya sebelumnya Karena saya belajar Saya belajar Karena satu hal yang saya takuti Yaitu masuk neraka Karena ketika kita sudah masuk neraka Gak ada lagi namanya pengampunan Gak ada Gak ada namanya lagi Mendoakan orang mati Orang mati ketika dia mati Sudah tidak bisa didoakan lagi Karena ketika mati Itu urusan dia dengan Tuhan Urusan manusia sudah gak ada lagi Kita gak bisa Mendoakan orang mati Jadi itu Kalau mau ditanya Saya memahami Kitab yang sebelumnya Saya sangat memahami Kalau misalnya Ada orang yang bertanya Tentang jalan kebenaran itu Saya jawab Menurutmu dengan kitab mana Alkitab kah Atau dengan kitab yang saya sebelumnya Saya bisa menjawabnya Gitu Saya juga Saya juga tahu Berbahasa Arab Gitu Saya mengerti apa yang berada dalam isi kitab itu Saya mengerti apa yang dimaksud dari kitab itu Saya mengerti apa yang ditujukan kitab itu Saya mengerti Tetapi pada saat ini Saya mengajar tentang israel masih Saya mengajar tentang firman Allah Saya bagikan ke orang lain Dan orang lain itu membagikan kepada semua orang Gitu Jadi bertahap Saya membagikan kepada jemaat Jemaat membagikan kepada di luar Gitu Agar semua orang Kristen bisa bersaksi Agar semua orang Kristen bisa menginjil Jadi kiranya Apa yang saya sampaikan Bisa membuat kita sadar Di luar Yesus Tidak ada Jalan kebenaran Satu ayat lagi Di Yohanes 14 ayat 6 Ini kata Yang membuat hati saya tersentuh Pada saat pertama kali saya bertobat Disini ditatakan Ayat 6 Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Siapa Bapak itu? Allah Orang tidak dapat mengenal Allah Kalau dia tidak mengenal Yesus Karena jikalau kita telah mengenal Yesus Kita telah mengenal Bapak di sorga Jikalau kita telah melihat Yesus Kita telah melihat Bapak di sorga Apapun yang dilakukan Yesus Itulah perbuatan Bapak Jadi hanya itu Sekian Kiranya kesaksian yang singkat ini Menjadi sesuatu Yang menjadi pelajaran buat kita Bahwa kesaksian kita itu sangat dibutuhkan Agar orang lain melihat Pengalaman hidup kita itu seperti apa sih? Apa yang kau rasakan Ketika kau hidup dalam dosa? Apa yang kau rasakan? Siksa? Atau enak? Sekian Hanya dari saya Brian Jorgi Adrianto Iba Assalamualaikum warahmatullahi Issa Almasih Jalem Terima kasih telah menonton!